Intro Selamat pagi pemirsa selaku penyelenggara hajatan 5 tahunan pemilu Komisi Pemilihan Umum kerap menjadi biang kegaduhan Sebut saja, Komisioner KPU mendapatkan sanksi dari DKPP Ihwal pendaftaran cawap reski beranda kabubing raka usai putusan MK Dan yang terbaru terkait dengan Sirekap Dimana terjadi perbedaan hasil penghitungan suara di formulir C1 Dengan data yang masuk ke laman KPU melalui aplikasi Sirekap Permintaan maaf KPU pun dinilai belum cukup Inilah Editorial Media Indonesia Edisi Sabtu 17 Februari 2024 Dengan tema Sirekap Biang Kegaduhan Bersama saya Iqbal Himawan Dan pemirsa anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi Melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 Dan pagi ini telah hadir bersama saya Anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnawita Minata selamat pagi makannya Selamat pagi Iqbal Kita tidak gaduh hari ini Tapi kita menyeroti yang membuat kegaduhan ya Nanti kita akan menyeroti soal Sirekap Karena ini sudah 2 hari setelah pemungutan suara Ternyata masih ada kegaduhan disitu Di Indonesia kali ini Ini adalah berkait dengan Sirekap Yang dinilai sebagai Biang Kegaduhan Kenapa ini menjadi Diangkat topik editorial pada pagi hari ini Mbak? Ini sesuai dengan tema-tema sebelumnya Yang sudah berulang kali pada waktu itu kami menyampaikan Betapa penelenggara pemilu itu sebenarnya memegang peranan penting Dalam memastikan terlaksananya pemilu secara lancar dan juga damai Dengan menegakkan aturan main tentunya Saat kegaduhan terjadi Namun seperti yang kita lihat akhir-akhir ini Pemilihan teknologi yang kemudian digunakan KPU Sirekap Yang kemudian jadi trending gitu ya di sebuah medsos Kini malah justru menjadi sumber kegaduhan gitu Nah kekeliruan data input itu yang banyak kemudian dilaporkan Ditemukan di lapangan Menimbulkan kecurigaan Apakah data yang dimiliki oleh KPU ini bisa dipercaya atau tidak gitu Bahkan kemudian ujung-ujungnya menjadi tuduhan kecurangan gitu ya Nah kemudian kan kita juga sudah melihat KPU sudah meminta maaf Dan mengatakan kekeliruannya itu bersifat minor Hanya di bawah 1% Dan mengatakan tidak ada unsur kesengajaan Namun dalam konteks kontestasi pemilu saat ini Kesalahan sekecil apapun itu seharusnya bisa Kemudian bisa dipertanggungjawabkan Paling tidak dikasih penjelasan Dan harus bisa diminimalisir Karena kegaduhan ini yang kemudian timbul gitu ya Ada tuduhan-tuduhan gitu Nah jangan kemudian membuat publik jadi semakin tidak percaya gitu Dengan proses penyelenggaraan pemilu yang seharusnya jujur dan adil Nah ini yang kemudian menjadi taruhannya reputasi dari KPU Jadi KPU itu harus mampu mengembalikan kepercayaan publik Harus bisa bekerja secara profesional Dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kegeliruan yang terjadi Dan juga bisa menjelaskan Apa sebenarnya yang menjadi pangkal permasalahannya Apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya gitu Karena kalau tidak ya kegaduhan ini akan semakin lama Akan semakin Ya itu membuat fokusnya menjadi teralihkan gitu Baik itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Pemirsa nanti kami akan undang Anda untuk berpartisipasi Dan kita simak langsung editorial media Indonesia untuk hari ini Sirekap Biang Kegaduhan Selamat penyaksikan Sirekap Biang Kegaduhan Pada kegiatan apapun Penyelenggara pasti bertekad akan kegiatan yang ditangani berlangsung sukses dan lancar Mereka juga menjadi penegak aturan main Bila ada silang pendapat atau kegaduhan di antara peserta kegiatan Maka sungguh ironis Ketika Komisi Pemilihan Umum atau KPU Selaku penyelenggara hajatan lima tahunan pemilu Justru kerap menjadi biang kegaduhan Kegaduhan sebelumnya bukan sekadar gosip atau rumor Seluruh komisioner KPU telah mendapat sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Atau DKPP Ikhwal Pendaftaran Calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Selepas putusan Mahkamah Konstitusi Kali ini kegaduhan kembali terjadi terkait dengan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Pasalnya terjadi perbedaan hasil penghitungan suara di formulir C1 Dengan data yang masuk ke laman KPU melalui aplikasi Sirekap Perbedaan angkanya pun aneh bin ajaib Pertama, bisa ada selisih 500 suara antara formulir penghitungan manual dan Sirekap Sehingga angka yang mestinya 117 tertulis 617 Dan ajaibnya lagi, Ketua KPU Hashimah Syari pun mengaku tidak perlu menjawab Ketika ditanya anggaran untuk proyek pengadaan Sirekap Mungkin ia lupa keharusan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara Meskipun dia meminta maaf atas perbedaan itu sembari mengatakan Jajarannya hanya manusia biasa, tapi itu jelas jauh dari kata cukup Apalagi diperkirakan terjadi kesalahan input data di 2325 tempat pemungutan suara atau TPS Apakah memadai atas semua tindakan itu dengan hanya mengatakan Kami juga manusia biasa Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu memang telah menegaskan Bahwa penghitungan yang sah adalah rekapitulasi manual Selain daerah yang belum menyelenggarakan pemilu Penghitungan berlangsung secara berjenjang Mulai dari kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Panitia pemilihan kecamatan KPU di kabupaten dan kota yang dilanjutkan ke provinsi Hingga berakhir di KPU pusat Hanya demi transparansi Tetap dibutuhkan data pembanding Namanya data pembanding, maka harus sebanding Menjadikan si rekap sebagai data pembanding Sejatinya ialah terobosan yang patut dihargai Tapi saat dalam pelaksanaan terdapat ribuan kekeliruan Jelas tidak bisa dikatakan itu manusiawi Itu sama saja membuat reputasi si rekap sebagai data pembanding runtuh Perbedaan penghitungan antara manual dan berbasis teknologi informasi atau TI Bisa memunculkan perbedaan, perselisihan, juga kegaduhan Apalagi penggunaan TI di pemilu bukanlah barang baru Mestinya KPU tinggal memperbaiki kekurangan yang ada sebelumnya Penggunaan TI dan internet di pemilu telah dimulai sejak 2004 Semangatnya adalah untuk bisa mempercepat pemaparan hasil penghitungan real pemilu bagi publik Setelah itu, sejak pemilu 2009, KPU menerapkan sistem informasi penghitungan suara atau situng Pada 2019, KPU mengembangkan aplikasi situng menjadi si rekap Dua dekade berlalu, ternyata penggunaan TI di pemilu kali ini masih terkendala masalah Jangan sampai si rekap yang diposisikan sebagai alat bantu untuk mendokumentasikan hasil pemilu dari tiap TPS Justru hanya mendokumentasikan data yang salah Amat wajar, bila banyak yang curiga ada desain besar melakukan kecurangan Termasuk saat meng-input data Idealnya, si rekap dapat memberi informasi akurat secara lebih cepat terkait Dengan hasil pemilu mulai dari tingkat TPS Hanya, si rekap justru menimbulkan keresahan dan spekulasi yang mengganggu suasana sosial Maupun politik masyarakat, pasca pemungutan dan penghitungan suara Komite independen pemantau pemilu atau KIPP pun Meminta KPU untuk menghentikan proses si rekap Apalagi, kesalahan akibat konversi penghitungan suara masih juga terjadi KPU disarankan sebaiknya cukup memublikasikan hasil pindaian atau foto formulir Hasil penghitungan dari tiap TPS Pemilu adalah ajang kontestasi dan kompetisi resmi bagi para aktor politik Di momentum inilah para pemain politik berpeluang merebut atau mempertahankan kekuasaan Kesalahan sekecil apapun dari penyelenggara pemilu bisa membuat kegaduhan besar Komisioner KPU tidak perlu mencari-cari dan mengadakan pekerjaan lain di luar keahlian Karena salah satu tugas dari KPU adalah rekapitulasi suara secara manual Bukan justru mengadakan proyek di luar tugas dan bidangnya Lalu ujung-ujungnya justru melahirkan kebingungan dan perselisihan bagi publik Akhiri mentalitas seperti ini Bila ingin memperbaiki reputasi dan kepercayaan publik Ya, si rekap biang kegaduhan itu adalah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Nanti kami akan bahas lebih lanjut dan kami juga akan undang-undang untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon Tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia Si rekap biang kegaduhan itu adalah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Dan pemirsa, si rekap ini menjadi perbicaraan tersendiri dan dinilai membuat gaduh Karena beberapa data dari C1 yang ternyata tidak sesuai yang tercantum dalam si rekap oleh Tana itu Profesionalisme dipertanyakan di sini Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan bergabung melalui sambungan telepon dengan Sekretaris Jenderal Komisi Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, KK Suminta Kang KK, selamat pagi Kang KK Selamat pagi, Mas Iqbal Iya, Kang KK, si rekap dinilai sebagai biang kegaduhan dalam proses penghitungan suara Kemudian saya baca, KIPP menyarankan agar dihentikan saja Kenapa, Kang KK? Iya, pertama kita ini biasanya pasal pemutuhan suara itu kan banyak spekulasi Sehingga misalnya spekulasi tentang potensi kecurangan Kemudian juga ada daerah-daerah yang masih memerlukan untuk melakukan pemilu susulan Kemudian ada PSU, nah sebab baiknya kita fokus ke sana dan si rekap yang manual Tetapi ini energi publik ditarik ke arah perdebatan pada si rekap Sesuatu yang dalam undang-undang saja tidak ada gitu kan Saya pikir ya kita apresiasi ketika misalnya KPU menginisiasi sebuah teknologi baru Harapannya ini nanti akan bisa jadi bahan untuk kita move forward ya Misalnya ketika mengubah undang-undang Karena undang-undang ini kalau kita perhatikan banyak sekali celah-celahnya yang harus ditutup Untuk pemilu selanjutnya Agar itu juga menjadi bahan untuk misalnya kita mengubah menjadi lebih berteknologi Nah ini kita tidak punya bahan tuh untuk hal seperti itu Nah hal lain juga saya pikir ini problematik ya Selain tadi outputnya ketika menjadikan masyarakat resah, kemarahan, kecurigan Ini kan kita saling puding nih, siapa yang curang dan lain sebagainya Nah akhirnya kalau kita perhatikan lebih lanjut selain ada ribuan ya Itu yang ditemukan, belum lagi yang belum ditemukan Ribuan data yang berbeda antara C hasil misalnya Dengan C hasil salinan dengan dibandingkan dengan yang ada di Sirekap Belum lagi kalau kita perhatikan hari ini Misalnya apa yang sudah dicapai di Pilpres Angkanya itu 50-60 persen Nah ini kan semua TPS sudah tutup ya Lalu siapa yang mengupload? Ini menimbulkan percurigan juga Kemudian di DPR misalnya Itu baru sisa 40-an Hampir 50 gitu kan Nah yang sisa ini siapa yang upload gitu Bagaimana sistem menjawab bahwa Yang mengupload adalah benar mereka yang punya kemenangan dan hak Misalnya anggota KPPS Lalu mereka menguploadnya dimana gitu Nah Pak sementara pada hari haknya justru Keluhan dari teman-teman itu tidak bisa mengupload Kemudian ada instruksi ya Ini cara KPU mengatasi masalah seringkali Membuat semacam aturan berubah di tengah jalan Ada instruksi bahwa menguploadnya nanti Seperti yang terjadi di Jakarta Pusat Ada instruksi seperti menguploadnya setelah selesai semua Setelah selesai semua juga tidak terjadi Saya lihat di Jakarta Barat misalnya Nah itu ada instruksi baru Harus mengupload dengan link Nah dari instruksinya saja berubah-ubah Nah karena banyak curigaan ini sudah lah Akui saja bahwa ya sudah minta maaf bagus Tapi saya pikir harus ada tidak lanjut Akui dan kemudian stop kita fokus pada si rekap manual Oke Kang Kakak ini kan kalau tadi saya mendengar pemaparan Anda Kemudian KPU kan menyatakan ini harusnya digunakan untuk alat bantu Dan juga nanti untuk data pembanding Nah teknologi itu yang seharusnya bisa mempermudah Apakah ini artinya justru malah Memperlambat dan menghambat Dari penghitungan itu sendiri si rekap ini Tidak sesuai dengan semangat awalnya Iya ini akan menambah pekerjaan bagi banyak pihak Karena kan soal pemilu ini bukan soal KPU mengerjakan apa Tetapi apa efeknya terhadap setiap stakeholder Terutama untuk teman-teman baik Capres dan timnya Kemudian juga di legislatif DPR sampai DPRD dan DPD Ketika mereka akan mempersiapkan Karena ini kan potensi misalnya mereka menemukan temuan kecurangan di mana Tapi ketika kemudian dikonfirmasi dengan si rekap ternyata berbeda Ini akan mengganggu cara waktu dan tenaga mereka untuk mengajukan Belum lagi publik Kepercayaan publik yang salah satu yang saya jaga ini kan penyelenggara pemilu tas publik ya Hari ini tas publik menjadi nadir Oleh karena mengintrodisi sesuatu yang harusnya baik itu Malah membuat publik antras Sementara trust ini benar-benar diperlukan Selain trust itu terkait juga dengan apa yang dilakukan Apa yang dinyatakan dan apa yang terjadi Tetapi juga image publik terhadap pemilu keseluruhan Bukan hanya terhadap KPU Ini kan harus kita jaga Kenapa pemilu ini harus terbuka Agar trust publik terbangun Dan kemudian siapapun yang terpilih Itu kemudian menjadi legitimate Dan mendapatkan trust yang tinggi dari masyarakat Kemudian kita sebagai bangsa Terus berlanjut membangun bangsa ini bersama-sama Soal kepercayaan publik ya Ini sudah pernah digunakan ya Bukan baru digunakan sebenarnya di pilkada 2020 Lalu ini terjadi seperti ini Memicu kegaduhan Jadi menurut Anda dari pemantauan KIPP Apa yang terjadi di balik itu Kang Kakak? Ya pertama bahwa tidak pernah ada evaluasi yang komprehensif Dari KPU terhadap sistem-sistem yang ada Yang ada excuse ya Hari ini yang ada excuse kembali Jadi KPU tidak pernah memberikan Semacam evaluasi kedua Soal keterbukaan ya Keterbukaan KPU terhadap publik Dan kita sudah mengkritik ya KIPP itu mengkritisi bukan sekedar Sisi informasi si rekap Tetapi mulai dari sipol Sipol itu tidak terbuka Dan kemudian menimbulkan perdebatan Di persidangan-persidangan Walaupun itu sah Tapi dituninnya menjadi gaduh juga Karena perdebatan ternyata Sipolnya tidak bisa mengakomodir dinamika yang ada Nah kemudian juga di siluang lebih parah lagi KPU dilaporkan oleh Bawaslu ke DKPP Karena siluangnya tidak bisa terbuka kepada Bawaslu Atau Bawaslu tidak punya akses Lucu sekali Lembaga Penyelenggara Pemilu Bawaslu melapar oleh KPU Lembaga Penyelenggara Pemilu juga Ke DKPP juga lembaga Penyelenggara Pemilu Artinya kalau ini diperhatikan oleh publik Betapa membuat antras kepada publik Ini ngapain lembaga-lembaga Penyelenggara Pemilu Bertengkar soal sistem informasi Si Dali juga punya masalah Ratusan ribu WNI kita di Malaysia Itu melaporkan bahwa mereka tidak terdaftar di DKPP Belum lagi di Indonesia begitu banyak Di dalam negeri Kemudian juga Sistem informasi lainnya Sistem informasi dana kampanye Kita tahu sendiri Betapa sistem informasi dana kampanye Itu ada satu partai Yang melaporkan bahwa LADK-nya hanya 180 ribu Dan itu lolos Artinya ini problem gitu kan Nah saya sudah mengingatkan Di awal saya sudah mengingatkan Sirekap Dari preteknya sudah harus dikritisi Gitu kan Kemudian tetap saja HPU tidak pernah menjawab Begitu Kang Kaka Terakhir ya Kalau gaduh yang disebabkan oleh Sirekap ini Terus berlanjut Apa dampaknya terhadap Legitimasi pemilu di mata masyarakat Kang Kaka Kalau ini bereskalasi Dan Akhirnya bukan hanya HPU Kita semua sebagai bangsa Kalau ini bereskalasi Dan menimbulkan ketidakpercayaan publik Karena publik itu mungkin Tidak semuanya Nonton Metro TV Sehingga Tidak dalam tanda kutip Memahami ya Alurnya Ada mungkin publik yang Sudah langsung marah gitu kan Sekolombok orang Nah kalau banyak orang seperti itu Selain mengambat Komunikasi Politik kita sebagai bangsa Antrasnya bisa Beresalasi Dan sulit diduga Bagaimana akan Bisa melakukan Tahap-tahap selanjutnya Sampai penetapan Ketika Gelombang ketidakpercayaan itu Tidak bisa terbendung Dan ini Sama-sama kita Dihindari Ini bukan Hanya masalah KPU KPU sadar bahwa ini adalah Masalah bangsa Indonesia Ini adalah masalah Bagaimana kita menata hari ini Dan masa depan Begitu Masih Pak Oke Baik terima kasih Kang Kaka Suminta dari KIPP Sudah bergabung bersama editorial Indonesia Selamat pagi Dan pemirsa kami akan kembali Usai jeda untuk Membahas lebih lanjut Terkait dengan si rekap Yang dinilai sebagai biang kegaduan ini Tentanglah bersama kami Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten Berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil Dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia Di Android Atau ketik link E-paper .mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Anda kembali di editorial media Indonesia Si rekap yang kegaduhan Itulah topik kita dalam editorial kali ini Mbak Kani tadi kita sudah Dengar langsung dari Kang Kakak ya Ada beberapa fakta yang mungkin Bikin kita agak kaget gitu ya Untuk soal tadi yang penghitungan Apa tadi yang baru 50-60% Di level Pilpres dan juga Pilek Kemudian ditekankan juga Kalau tidak ada evaluasi Ini bisa berdampak kepada kepercayaan publik Terhadap legitimasi dari pemilih itu sendiri Ya ini tidak main-main Ini tidak main-main Pertama-tama yang mungkin saya ingin garis bawahi Dari apa yang disampaikan oleh Kang Kakak tadi Adalah bahwa teknologinya ini diapresiasi Teknologinya ini diapresiasi Dan kemudian sekarang tinggal implementasinya seperti apa Ternyata menimbulkan masalah di lapangan Banyak kemudian laporan-laporan yang masuk Misalnya soal konversi suara Data inputnya bermasalah Outputnya bermasalah Itu yang kemudian banyak kita lihat Di sosial-sosial media paling tidak Sampai dengan trending Begitu ya soal si rekap ini Ini yang kemudian disikapi oleh KPU Itu yang kemudian juga disampaikan oleh Kang Kakak tadi Bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh KPU itu hanya excuse Tidak penjelasan yang lebih Apa ya Paling tidak bisa meredam Kegaduhan yang sekarang terjadi di tengah masyarakat Ini yang kemudian dikhawatirkan Kalau tidak bisa diredam Akan eskalasi dan kemudian menimbulkan ketidakpercayaan Tuduhan-tuduhan kecurangan Dan tuduhan-tuduhan kecurangan itu kan sekarang Akhirnya kita dengar kan Bahwa jangan-jangan sistemnya ini Desain sedemikian rupa Untuk memenangkan atau menguntungkan hanya salah satu paslon Pada kenyataannya itu kita juga harus fair Kita harus juga lihat Apakah menggelumbungan suara itu hanya terjadi pada salah satu paslon saja Gitu kan Ada di paslon-paslon yang lain Tapi kan ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan Saling tuduh gitu dan lain sebagainya Padahal ini kan sebenarnya di masa kita harusnya fokus Pada penghitungan suara manual Memastikan ya kan prosesnya kalau bisa dipercepat gitu loh Karena quick count ini tidak bisa kemudian Paling tidak ada sebagian pihak yang mengatakan Tidak bisa kemudian menjadi referensi tugal Untuk memastikan siapa yang menjadi pemenang Pilpres 2024 Khususnya untuk Pilpresnya Tapi itu kita baru bicara Pilpres Belum lagi pemilu legislatif gitu Nah tadi yang disampaikan oleh Kang Kaka Itu yang dikatakan bahwa Ini kan alurnya ya kita harus pahami Yang namanya teknologi Itu kan kita harus tahu cara menggunakannya seperti apa Yang kemudian dikhawatirkan oleh Kang Kaka tadi Yang mengatakan bahwa udahlah si rekap ini Berhenti saja dulu gitu Adalah soal formulir C1 Yang sekarang ini teknologinya dengan menggunakan si rekap Fotonya itu bisa di upload langsung Dari basis TPS TPS kita ini ada 800 ribu tersebar di seluruh Indonesia Nah yang tadi disampaikan oleh Kang Kaka 50 sampai dengan 60% itu adalah formulir C1 Untuk Pilpres Yang sampai dengan sekarang itu baru terupload Yang artinya upload foto C1-nya gitu Untuk Pilpres 50% itu adalah untuk pemilu legislatif gitu Nah ketika TPS sudah tutup Iya kan Itu siapa yang berwenang untuk melakukan upload foto C1 itu gitu Nah itu yang kemudian disoroti oleh Kang Kaka Dan ini menjadi pertanyaan kita bersama Dan ini yang kemudian harus dijelaskan dengan sangat baik Supaya kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat Itu tidak menimbulkan eskalasi ketidakpercayaan Yang ujung-ujungnya akan kemudian menjadi pertanyaan terhadap legitimasi dari pemilu Dan yang kemudian disampaikan oleh Kang Kaka Ini permasalahan kita semua Bukan cuma soal penyelenggara pemilunya juga Itu sih yang mungkin bisa saya sampaikan gitu ya Disimpulkan juga apa yang disampaikan oleh KIPP tadi Coba kita tanya penelpon Apakah mereka juga merasa Ada pengalaman atau mungkin jadi KPPS juga gitu ya Jangan-jangan ya Kita coba sapa dulu deh kalau gitu Pak Sugeng di bagian siap-api riau Selamat pagi Pak Sugeng Selamat pagi Betro Ya, Pak Sugeng sebagai pengguna hak pilihan Apakah Anda merasa terbantu dengan adanya si rekap ini Ya, terima kasih Metro Pertama-tama Pertama-tama saya mengucapkan Duka kita Halo Metro Iya, silahkan Pak Halo Ya, pertama-tama saya mengucapkan duka kita Terhadap pahlawan-pahlawan di TPS Yang telah berpulang kerama-kerama Saya sendiri merasakan hal demikian Bekerja sampai larut malam Ini melelahkan Tetapi Mena rekapitasi ini Rekap ini Terlalu panjang perjalanannya Mulai dari TPS ke lurahan, kecamatan Bahkan sampai ke tingkat kabupaten, provinsi Perjuangan-perjuangan Para anggota di TPS ini Betul-betul murni dengan tulus Bahkan sampai banyak yang meninggal Ini perlu disikap pilih oleh negara Ini jangan main-main Dikarenakan Rekap ini dari TPS semuanya Dengan secara benar dan jujur Tetapi dimanipulasi di perjalanan Ini hukum harus tegak Ini menghilangkan nyawa Jangan sekedar soal masalah Kepele ini lu ya Ini menghilangkan nyawa Coba berapa yang telah meninggal Gara-gara Soal masalah ini Tetapi ada merasakan gampang Seolah-olah dimanipulasi Karena saya merasakan Saya pernah jadi ketua TPS Di pemilihan ini Sudah 5 kali Berturut-turut pemilihan Bahkan sampai sekarang Saya mengawati Ada yang sampai pingsan dan segalanya Ini perlu diingatkan Jadi para petugas ini Yang di atas Saya minta maaf Perjalanannya terlalu panjang Mereka ini dari Sabi TPS Kelurahan Kelurahan Kedamatan Bahkan sampai ke KPU Kabupaten Provensi Ini ada persoalan Yang dipermainkan Ini jelas-jelas Jangan terlalu munafik lah Kalau yang di atas Mengatakan bening itu Bohong semuanya Saya kasih tahu Rakyat ingin melapor Tapi bapak seluruh KPU Itu mandul semuanya Apa ketegasannya Contoh waktu debat Menanggar itik Dan segalanya ini melanggar Apa sanksinya diberikan Ini adalah main-main saja Pemilihan umum ini Ini memenangkan bagi orang yang berkuasa Satu Yang keduanya Apabila ada pemilihan umum Yang akan datang sedemikian ini Tidak benarkan kekuasaan negara Ikut jawi-jawi Oke Baik Pak Sugeng Dengar Para petugas Tidak benarkan jawi-jawi Terima kasih Sudah kami tangkap poinnya Pak Sugeng Ternyata salah satu petugas KPPS juga Menjadi turut berkontribusi Kemudian ada Bulia dari Makassar Sulawesi Selatan Bulia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bulia Jadikan masyarakatnya semua menonton Kita-kita ini semua nonton Ini kan hidupan mata dipertonton Tanpulanggaran itu Mulai dari pencapresan Sampai hari H Itu Pulanggaran bukan berkurang Maka mulai bertambah Dan itu tidak ada Tidak lanjut Sampai hari H Dan ini Kita lihat ini KPU Ujung-ujungnya hanya minta maaf Ini Sekan ya Padahal itu kan Sudah-sudah disel Sudah disel Jadi Kata maaf Itu sebenarnya Kita Harusin memaafkan ya Kalau memang Ini kalau kita lihat dari proses awal Jadi Itu Semaranya kan semua sudah disel Jadi Seperti di CPS Kita ini menanggu saya Pak Menanggu lagi satu jam Baru kena jihiran Ya Padahal Apalagi kalau petugasnya Kita saja ini Yang pemiliknya ini Sampai satu jam lebih Menunggu Apalagi petugasnya Terja sampai Dinyari Ya Jadi Penalaman Yang banyaknya korban itu Tantu saja kan sudah di Persungkan memang Untuk sekarang ini Ternyata masih juga banyak korban Karena itu tadi Terlalu lama Terlalu capek Terlalu lelah Bukan cuma petugas Ya Tapi juga Penilis Bayangkan Ketika kita tidak Lebih menunggu baru Kena jiliran Oke Dan ini menggunakan Baya yang banyak Inilah kita Pertanyakan kepada Peninti kita ini Bagaimana Penggunaan dana Atau biaya negara Yang banyak itu Tetapi Terlalu lelah Artinya tidak Kuat Untuk Menentukan Pertanyaan Masa depan Bangsa kita ini Terima kasih Bulia Sudah kami tangkap Poinnya Kemudian kita ke Pak Edward Di Curup Penggulu Pak Edward Selamat pagi Silahkan Pak Edward Selamat pagi Dengan menyampaikan Program-programnya Yang akan memberikan Kecerahan Kehidupan bangsa Dengan memberikan Janja-janji Mulu Dengan melakukan Black campaign Black campaign Negatif campaign Giba Nah sekarang Sudah gagal Dengan Sekarang Pertanyaan Sudah memilih Nah Kalau ada Kecurahan Ada kesalahan Kita berharap Diambil tindakan Karena untuk Memasukkan data Di sikap Apa itu Di sistem Informasi Suara ini Itu kan mereka Punya Punya Kata sandi Dan ketahuan Siapa yang melakukan Kalau itu niatnya Untuk membuat Kecerahan Perlu diukap Kita usul Apa maksudnya Kalau ada keceleruan Tapi kalau kehilafannya Kita gak tahu Sistem yang salah Tapi Masing-masingnya Untuk membuka Sistem itu Punya kata sandi Nah sandi itu kan Bisa ketahuan Siapa yang Kita berharap Inilah pemilu Kedengan segala Kekurangannya Karena memang Pemilu kita Luar biasa Selebar orang Berapa lembar Yang harus dipilih Untuk masyarakat Masyarakat awam Di pedesaan Yang mungkin Pendidikannya masih rendah Itu memang ada Pendidikan Oke Baik Terima kasih Diusud sesuai dengan Mekanisme yang berlaku Terima kasih Terima kasih Pak Edward Dari Curup Bengkulu Dan Pemilu nanti Kami akan bahas Poin-poin dari pendapatan tersebut Namun kami harus Cedat lebih dahulu Tetaplah di editorial media Indonesia Anda kembali di editorial media Indonesia Mbak Kania Tadi kita sudah mendengarkan Beberapa penelpon Kita sekaligus Mau menyampaikan apresiasi juga Dalam forum ini Kepada para petugas KPPS Yang telah melaksanakan Tugasnya dengan baik Dalam mengawal demokrasi kali ini Tapi soal teknologinya Soal si rekap Jadi apa yang harus dipastikan Supaya nanti amanah rakyat Suara rakyat ini Bisa Dikawal dengan baik Sampai nanti Presiden terpilih Soal si rekap ini Apa yang harus dikawal Kalau misalnya Dari apa yang disampaikan Kita boleh mengomentari dulu ya Tadi ada beberapa ya Soal KPPS tadi ya Ini kan artinya Apa yang disampaikan oleh Para penelpon ini adalah Pengamatannya mereka ya Dalam kesehariannya mereka Dan ketika mereka ikut Berpartisipasi dalam proses Pemilu Begitu ada yang menjadi KPPS Gitu kan Ada yang ikut memantau Ada yang kemudian juga Menunaikan hak pilihnya Dan menunaikan hak pilihnya saja Seperti yang disampaikan oleh Salah satu penelpon Ibu Lia Itu juga Menguras tenaga Gitu loh Nunggunya berjam-jam Nunggunya berjam-jam Tapi itu mereka tunaikan Secara sukarela Begitu juga dengan Tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng Petugas-petugas KPPS ini Bekerja Berjibaku Jujur gitu Dan mereka benar-benar Komit gitu Untuk melelesaikan Tugas-tugas mereka dengan baik Begitu ya Jadi sakit hati pada saat Ternyata ada manipulasi ya Karena mereka sudah bekerja keras Nah itu yang kemudian Harus diluruskan Pun kalau terjadi manipulasi Seperti yang misalnya Dikatakan oleh Pak Edward Kan sekarang ada aturan Hukum Ada aturan main Ada hukum Jadi kalau memang Terjadi pelanggaran-pelanggaran Dan kita menjadi saksi Silahkan dilaporkan Kalau ada buktinya Silahkan dilaporkan Itu juga yang kemudian Disampaikan oleh Masing-masing plaslon Yang berkepentingan gitu ya Paling tidak mengatakan Bahwa kalau misalnya Memang ada pelanggaran Kecurangan yang disaksikan Oleh masyarakat langsung Itu kan ada banyak sekali Saluran gitu Untuk pelaporan gitu ya Pemantau pemilu ini Organisasinya banyak sekali Gitu Ada ratusan lebih gitu Yang sekarang melakukan Pengawasan gitu Terhadap proses Nah ketika kemudian kita Melihat hal seperti itu Silahkan dilaporkan Ada juga sosial media Dan lain sebagainya Begitu ya Tapi yang harus digarisbawahi Itu adalah Bahwa ini kan Bukan pemilu pertama kalinya Ini kan pemilu kesekian Lagi-lagi Kemudian kan Dari editorial itu Juga menyoroti Soal penyelenggara pemilu Tidak ada penyelenggara pemilu Yang tidak berharap Bahwa Perjalanan pemilu ini Dilaksanakan dengan Dengan lancar dan sukses Gitu ya Termasuk juga jujur dan adil Nah dalam perjalanannya Kok ada saja Begitu ya Catatan-catatan Seperti misalnya Yang sekarang terjadi Itu adalah soal si rekap Nah soal si rekap Ini kan sebenarnya Kita harus telusuri Bawas tuh ini juga Harus dimintai pertanggungjawabannya Untuk memastikan Bahwapun Kalau terjadi pelanggaran Dan ini tidak hanya Berdasarkan laporan loh Jadi Bawas tuh itu juga Bisa ikut meneliti Memverifikasi gitu Apapun pelanggaran-pelanggaran Yang terjadi di lapangan Terutama misalnya Di tingkat TPS Yang sekarang ini Semuanya sudah tutup Ada 800 ribu TPS Yang tersebar di seluruh Indonesia Untuk memastikan Bahwa sekarang ini Paling tidak Yang bisa kita lakukan Penghitungan secara manual Itu bisa dilakukan Dengan lebih cepat Lebih transparan Dan juga kita semua Bersama-sama mengawal Begitu Itu sih yang paling diharapkan Untuk memastikan bahwa Ya tidak ada lagi Kegaduhan-kegaduhan Apalagi kalau sumber kegaduhannya Itu dari penyelenggara pemilu Itu yang kemudian disayangkan Lagi-lagi kita mengapresiasi Teknologi Ini kan teknologi terbaru Bahkan katanya dikatakan Menggunakan AI dan lain sebagainya Nah kita harus mendengarkan Apa kata pakar IT Pakar IT mengatakan Kalau misalnya pakai sistem AI Kenapa bisa terjadi Kemudian keliruan output Input dan output Gitu ya Yang kayak gitu Jadi ini sebenarnya Dinamika dan masih Masih panjang nih Kayaknya prosesnya Dan dipertaruhkan KPU dan Bawas Ludisi Dan kepercayaan publik itu Harus bisa diraih Harus bisa bekerja secara profesional Jangan kemudian menjadi pertanyaan Soal kompetensi dan lain sebagainya Itu kan tidak enak didengar Jadi Tolong dibuktikan Tolong bisa dijelaskan Dan tolong diredam Kegaduhan-kegaduhan Yang sebenarnya sumbernya ya Dari hal-hal seperti itu Terima kasih Mbak Kania Dan kita berharap Supaya suara rakyat ini Bisa dikawal dengan baik Dan PR selanjutnya adalah Bagaimana mengawal suara ini Dengan cepat Agar proses pemilu Bisa dalam koridor yang benar Dan demikianlah Editorial Media Indonesia Kali ini Pemirsa mewakili kru Yang bertugas Saya Iq Bagimawan Terima kasih Sampai jumpa Jelajahi cara baru Mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih